Halo semuanya masih di channel NubroPU Pada kesempatan kali ini Di proyek saya sedang berlangsung Pekerjaan pembuatan begisting Untuk struktur balok Gantung, kemudian juga Dilaksanakan pembesiannya Kemudian Dibarengi juga dengan pekerjaan Pekerjaan yang beriring dengan Pekerjaan struktur balok Tersebut, kita simak bersama-sama Pondasi food plat sudah Slope sudah Kolom sudah Dan sekarang giliran bahasan tentang Balok Proses yang sedang berjalan saat ini Adalah pemasangan Untuk begisting Baloknya ya Ukuran balok Sama dengan ukuran kolom Yaitu 15 x 40 cm Dengan jumlah besi yang sama Yaitu 6 D 13 Ini proses begistingnya Cetakan untuk membentuk Agar Dimensi balok Sesuai dengan yang kita Rencanakan Sekarang Coba kita lihat Dari sisi dalamnya ya Dan ini adalah Sisi dalam dari bangunan Yang terlihat tadi Itu adalah Stek-stek Untuk balok anaknya ya Kemudian Ini dari Sisi atas Saya naik ke lantai 2 Kemudian mengambil video ini Ini sambungan besi Antara balok dengan kolom Bisa terlihat Besi D 13 Berjumlah 6 itu Posisinya 3 di atas Dan 3 di bawah Nah Seperti ini Kemudian Itu juga terlihat Sekur-sekur Atau perkuatan-perkuatan Pada begisting Balok Ini dia untuk Kembesian dan begisting Balok Di depan juga terlihat Itu setekan-setekan besi Untuk Struktur Balok Anak Jadi Balok anak ini nanti Akan kita sambung Dengan Balok Bangunan Existing Ya Ini tampak atasnya Dari Bangunan yang sedang kita kerjakan Ini instalasi pipa Untuk Kloset dan Floor drain Jadi Pada saat Proses struktur ini Instalasi pipa Sudah Harus mulai Ditata juga Karena beberapa Ada yang Terpendam Di bawah Struktur Kemudian Ini beberapa Tim saya Sedang Melakukan Pembengkokan besi Ini besi Diameter 13 Untuk Keperluan Tulangan utama Balok Jadi Tekukan-tekukan ini Kita tekuk di bawah Agar tidak repot Nanti pada saat Penyusunan Di Posisinya Ini adalah besi Satu Batang ya Kemudian kita luruskan Hingga jadi seperti ini Nah besi yang tadi Sudah diluruskan Sudah kita tekuk Ujung-ujungnya Kemudian Kita berhentangkan Sesuai dengan posisi yang sudah Kami tentukan Ya Jadi untuk balok Lebih bagus seperti ini Besinya menerus Tulangan utamanya Menerus seperti ini Tidak ada sambungan ya Pada proses struktur Balok ini Yang bekerja keras Adalah tulangan utamanya ini Jadi Ukuran diameter besinya Kemudian Penyusunan tata letak besinya Itu Penting sekali Tulangan utama kita Bentangkan seperti ini Kemudian Akan kita lanjutkan Dengan Perakitan tulangan baginya Atau tulangan bagelnya Seperti ini Jadi perakitan Tulangan balok ini Kita rakit di atas Nah ini adalah proses Memasukkan Tulangan bagel Ke tulangan utama Sebelum dirakit Bagel sudah kita Bentuk di bawah Sesuai dengan ukuran Yaitu 15 x 40 Kemudian Kita masukkan Ke tulangan utama Seperti ini Yang nanti Akan kita rakit Sesuai dengan jarak Yang telah kita tentukan Yaitu 15 x 20 cm Tulangan-tulangan ini Kita ikat Dengan menggunakan Kawat Ya Kemudian untuk bagian Tengah atau lapangan Jaraknya adalah 20 cm Kemudian jarak Seperempat Bentang Ditumpuan Jaraknya adalah 15 cm Kemudian Ini adalah Besi tulangan balok Yang memungkinkan Yang memungkinkan Untuk kita Rakit di bawah Kemudian Tinggal kita Pasang pada Posisinya Ya Kemudian Untuk video ini Ini adalah proses Penyambungan Balok Yang baru Pembesian balok yang baru Ke Struktur Balok yang lama Jadi Beton Balok yang lama Kita Bongkar Sampai terlihat Besinya Kemudian Kemudian Akan kita Kaitkan dengan Pulangan Balok Yang baru Seperti ini Di atas itu Plat existing Nanti Plat existing itu Akan disanggah oleh Balok yang Baru kita buat ini Ini adalah prosesnya Balok yang existing Kita kupas Kemudian Kita kaitkan Dengan Besi Balok yang Baru Dan Ini Adalah Hasil Jadinya Proses Pembesian Balok Dan Penyambungan Balok Baru Dengan Balok Existing Habis ini Kita pasang Gasting Kemudian Kita cor Kemudian Seiring Dengan Struktur Pembuatan Struktur Balok Tadi Juga Berjalan Pekerjaan Pasangan Bataringan Pekerjaan Plumbing Atau Pemipaan Pekerjaan Pasangan Bataringan Seperti ini Harus Sudah kita Pikirkan Dan Rencanakan Persamaan Dengan Pekerjaan Struktur Karena Letak Letaknya Harus Akurat Dan Dipastikan Sesuai Dengan Yang Direncanakan Karena Kalau sudah Tertanam Di dalam Beton Itu Susah Sekali Untuk Memperbaikinya Jadi Harus Sudah Tertata Dan Dipastikan Dipastikan Posisinya Sudah Seperti Dua pipa Yang sedang Dikerjakan Oleh Tim saya Di depan Ini Nah Ini Yang terakhir Adalah Tips Pada Saat Kita Akan Memakai Kawat Bendrat Setelah Kita Potong Kita Mudarkan Dengan Cara Seperti Ini Jadi Kawat Tersebut Biar Lurus Kemudian Dia Bisa Terurai Dari Mungkin Ada Beberapa Kawat Yang Menggumpal Caranya Seperti Tadi Nah Hingga Terurai Seperti Oke Demikian Kita Tunggu Saja Proses Pekerjaan Berikutnya Terima Kasih